Selanjutnya, Saudara Oknum Polisi tembak teman. Seorang Oknum, anggota polisi yang berdinas di Polres Kolaka Timur, menembak rekan perempuannya hingga mengalami kritis. Aksi Oknum Polisi diduga karena terpengaruh minuman keras. Aksi penembakan oleh Oknum Polisi berpangkat brigadier ini terjadi 1 Februari 2024. Saat itu, terduga pelaku yang berdinas di Polres Kolaka Timur mendapatkan tugas untuk mengantarkan berkas-berkas ke Mako Polda Sultra. Menginap di rumah rekannya yang juga polisi, terduga pelaku berjanjian bertemu dengan korban. Karena terpengaruh minuman keras, pelaku memainkan senjata api milik rekannya hingga meletus mengenai korban. Itu dikatakan bahwa memang sedang minum minuman keras. Dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Untuk pelaku sekarang dimana? Ya, saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Bitpro Polda Sultra. Akibat insiden ini, korban mengalami kritis dan harus menjalani perawatan di RSUD Bahtrama Sekendari karena luka tembak di bagian pinggang. Sementara itu, pelaku beserta senjata api kini sudah diamankan. Atas kelalaiannya memainkan senjata api, kini Oknum Polisi ini terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat. Muzakir Aziz, Kompas TV, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.